Terima kasih brava listeners yang berbahagia dan saudara Ferry dan teman-teman semuanya Bahwa pendidikan Islam di Indonesia saat ini menurut saya berkembang sangat baik Berkembang sangat baik dimana perkembangannya kan semakin dia masuk ke dalam pendidikan yang lebih profesionalis Jadi madrasa-madrasa lebih menyesuaikan diri kepada sekolah Dan hanya ada spesifikasi-spesifikasi dalam bidang pendidikan keagamaan Demikian juga pada pendidikan tinggi dimana bahkan IIM Sarifidatullah Jakarta sendiri kan berkonvert menjadi UIM pada tahun 2002 Itu artinya bahwa pendidikan tinggi keagamaan Islam saat itu berpikir untuk lebih memperluas layanan kepada masyarakat Dan lebih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi profesional-profesional yang Islami Ini yang sebenarnya intinya jadi pendidikan Islam itu saat ini berkembangnya menurut saya on the right track Lalu kemudian yang kedua bahwa pendidikan Islam saat ini kan sebenarnya bahkan kalau menurut saya saat ini Indonesia itu bisa menjadi Qibla Dan terbukti ketika saya sekarang jadi rektor pun begitu banyak dunia Islam yang datang ke saya, ke kami di UIM Sarifidatullah Jakarta Dan mempunyai ekspektasi untuk berpartisipasi di UIM dalam mengembangkan pendidikan Islam yang inklusif dan toleransi itu Jadi pendidikan Islam yang mengajakkan Islam yang inklusif, tolerans, pluralis dan menghargai beragak, keragaman dan bisa hidup dalam keragaman Bisa mengembangkan profesi dalam perbedaan, bisa hidup bersama-sama dalam perbedaan agama, perbedaan etnik, perbedaan budaya dan sebagainya Dan itu yang kami kembangkan di Universitas Islam Sarifidatullah Jakarta Jadi menurut saya dari segi profesionalisme kita sudah masuk ke dalam profesionalisme yang baik dan juga dari segi ke Islam yang kita kembangkan Karena Islam yang saat ini dibutuhkan oleh dunia Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bagaimana pendidikan Islam ini Pendidikan Islam itu khususnya dalam jalur pendidikan Islam, ada jalur madrasah Sampai ke pendidikan tinggi, seperti Yayen dan Win dan selain ini Ini bisa memberikan sebuah pemahaman keagaman yang baik kepada para mahasiswanya Yang mahasiswa itu akan menjadi out spoken kepada masyarakat Dia akan menjadi religious speakers kepada masyarakat Nah dengan demikian mata yang harus kita lakukan pertama adalah mencoba curriculum Memperbaiki curriculum atau meng-evaluasi melalui curriculum Jangan sampai curriculum-curriculum keagaman yang mereka pelajari itu Persentuhan langsung dengan isu-isu yang meng-radicalism dan eksklusifis Jadi kita harus memberikan curriculum yang bisa membuka pikiran mereka lebih kuruli dan lebih terbuka dengan governance Kemudian yang kedua, referensi kita lakukan Jadi sebenarnya kalau bicara tentang ayat-ayat Al-Quran itu kan semua ayat di seluruh dunia kan Sama ayat-ayatnya itu juga Tapi ketika kemudian disentuh oleh orang-orang yang radikalis, eksklusifis itu Mengartikannya beda ya Nah kemudian dia memberikan semua interpretasi yang berbeda Nah ketika buku ini dibaca juga oleh anak-anak kita Mereka akan terpenaruh oleh bacaan-bacaan ini Nah lepas itu saya melakukan sebetulnya Mencoba men-filter referensi yang mereka akan baca Yang mereka akan pelajari Khususnya dalam pelajaran agama saja Pelajaran agama itu kalau di IIN atau UIN itu kan di pelajar-pelajar agama Mereka akan paling bicara tentang Viki Nah maka literatur Viki harus kita difilter Jangan sampai ada Viki-Viki yang kemudian mendorong kepada radicalism Kemudian yang kedua buku tafsir Tafsir Al-Quran yang berbahasa Arab Nah ini makanya kemudian hindari menggunakan referensi-referensi pokok dari buku-buku dari tokoh-tokoh yang emang tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh radikal Oke Umpamanya saja Mohon maaf kita sebutlah Kalau di Mesir itu dulu ada sebutan Khwanul Waslim ini kan Nah ini orang-orang itu kan buat ku Dari zaman dulu kan emang dia mempunyai gerakan-gerakan yang lebih relatif radikalistik Lalu kemudian ada ulama-ulama besarnya Nulis buku Saya tidak usah sebut sebarang Tapi buku-buku itu juga beredar di Indonesia Itu yang harus difilter ya Ya harus difilter itu Oleh sebab itu maka Maka kepada seluruh perekuran tinggi Mohon diberikan mahasiswa kita literatur-literatur yang lebih membuat mereka itu berpikir lebih terbuka dan lebih pluralis Terima kasih Win hari ini sebetulnya puluh sembilan karena dihitung dari tuannya puluh sembilan Ya Jadi 1 Juni 57 itu Buin itu baru untuk didirikan Tapi masih akademi dinas ilmu agama namanya Adiyah Orang waktu itu hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai di Kementerian Agama Kebutuhan guru-guru agama di sekolah dan kebutuhan imam-imam tentara Jadi tentara itu yang tukang di lapangan gak harus ada imamnya maka dididik di sekitar itu Oke Tapi tahun 60 itu mulai terasa bahwa yang butuh itu bukan hanya Kementerian Agama Tapi juga Kementerian lain juga butuh Maka kemudian dibuka menjadi institus Sehingga ada prodinya menjadi lebih banyak Tadinya hanya untuk pendidikan dan imam tentara dan juga pendidikan bahasa Arab Kemudian pada setelah tahun 60 itu muncullah prodi-prodi lain Ada Ustruddin, ada dan sebagainya Nah kemudian tahun 63 itu tersendiri Tadinya kan tahun 60 itu masih bergabung dengan Jogja Dan cabang dari Jogja Tahun 63 baru kita sendiri jadi Yayan Sarifidatullah Jakarta Namanya Aljami Alhumia Sarifidatullah Jakarta Yayan Sarifidatullah Jakarta Lalu tahun 2002 itu di-convert, jadi dipromosikan atau ditransformasikan menjadi universitas Oke Namanya UIT daripada Jogja Jakarta Nah usia yang panjang ini Pasti sudah kita sudah punya banyak hasil dan produk dari institusi yang kebangkan kita ini Yang paling terasa pertama adalah SDM SDM kita punya menghasilkan orang-orang Baik ulama, kemudian profesional pencerama agama Karena kadang-kadang ulama dengan khutobah itu sering dibedakan Oh gitu ya Ulama itu yang sering berfatwa Kalau khutobah itu yang sering berfatwa, sering bercerama Seperti Almarhum Jendun dan Enzaid itu kan alumni kita kan Itu kan dia khutobah, dia menjadi ikhleti menjadi pencerama Bencerama agama Lalu kemudian di birokrat juga kita sudah punya banyak orang Dan yang sekarang sedang ada di panggung kan ada pemarudin sebagai kita DPR Pusat itu Juga ada lalu-lalu nyeri dari waktu itu masih diaya ya Ada dari segi SDM kita sudah punya banyak orang yang dihasilkan dari institusi ini Kemudian yang kedua dari segi karya Karya buku-buku Itu sudah ratusan ribuan buku dan dibaca oleh banyak orang Nah kalau sekarang itu banyak buku agama Buku agama itu kan pasti yang nulis itu lalu-lalu nyeri ya 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 sebahagian besar ada di situ Sebahagian besar lalu melalui IIM baik Lalu menulis tentang ilmu fikir, ilmu al-qidah, akhlak, basawuf, sejarah dan semuanya itu dari mereka semuanya Jadi kontribusinya sangat-sangat rasa Dan kemudian yang ketiga Ini juga yang saya kira merupakan salah satu kontribus yang sangat signifikan bagi bangsa ini adalah Bahwa IIM itu atau UIN ini adalah institusi yang secara jelas-jelas betul Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang unity in diversity Indonesia kan negara dengan sebuah Keberagaman yang begitu luar Ya unity in diversity Tapi bersatu dalam keragaman Bineka Tunggal Ika Nah Bineka Tunggal Ika itu betul lebih banyak diartikulasikan dan diterjemahkan oleh institusi kami Oleh IIM dan sekarang itu Darwin Tidak hanya dalam buah cana akademik Tapi juga dalam bentuk buku dan juga dalam bentuk perpuliaan Nah oleh saat itu maka kemudian menurut saya Karena institusi ini sangat-sangat bermakna bagi bangsa Indonesia khususnya Yang sekarang membuat sebuah distingsi keislaman Indonesia dari keislaman-keislaman di dunia lain Nah dari distingsi itu Brava listeners Saksikan video The Captain lainnya Hanya di YouTube channel Brava Radio Brava Radio the only station for listen makers